Yo, what's up guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat sebuah logo Tapi ini logonya kita jadikan menjadi 3D Dari 2D menjadi 3D Nah, caranya Caranya Pertama kita akan membuat Layar baru Nah, kita akan membuat logo dari gabungan nama kita Caranya, nama channel saya kan Alvin Official Jadi, kita akan membuat sebuah tulisan Layar baru Klik bawah sini Baru Kita akan membuat sebuah tulisan Saya cari ponnya Saya serang menggunakan pon apa teman-teman ya Bermin tinggi sesuai dengan Kesukaan teman-teman A A sama O Nah, kita akan membuat sebuah tulisan Terus, kita akan membuat sebuah tulisan Terus, kita akan membuat sebuah tulisan Ini tuan-tuan ya Ini tuan-tuan ya Ini kepanjangan dari Ini kepanjangan dari nama channel saya Saya akan mencoba membuat logo Dari nama channel saya Nah, sekarang Kita akan rekreasi tuan-tuan Bagaimana tulisan ini Bisa menjadi sebuah logo Nah, ini sebenarnya butuh imajinasi Dan ini sangat sederhana menerukung Karena tidak banyak elemennya Maksudnya, tidak banyak tulisan yang urutnya gitu Nah, jadi Pertama-tama Kita akan Rekreasi Imajinasi Saya akan menggabungkan A ini sama O-nya Ini saya akan lebih sering Kita akan mengatur besar Sedikit foto D Ini sebuah logo Tontonnya Ini terbentuk sebuah logo Ini sudah dikatakan sebuah logo Nah, karena sudah siap Kita akan menggabungkan huruf A-nya dengan O-nya Supaya apa? Supaya nanti kalau kita membuat 3D-nya Jadi bersatu Oke Kita akan menggabungkan Klik Tekan shift Dan pilih objek yang mau kita gabungkan Roo-Ctrl-E Biar jadi satu Ini jadi satu Oke Nah Sekarang Kita akan membuat 3D-nya Dengan cara Jadi nanti kalau kita mengatur warna Dan jika sudah selesai merender Maka Lebih cepat Maksudnya Oke Ini saya jadikan Warna merah boleh ya Oke Warna merah Nah, ini saya jadikan warna Bunin Nah, karena Ini sudah siap Jadi Logo itu mempunyai Brand nama brand Tidak mungkin logo doang Tetapi kalau logo-logo ternama Ya tinggal logo saja Orang sudah pasti pada tahu Jadi karena ini logo Tidak ada terkenalnya sama sekali Jadi kita akan membuat namanya Kalau tidak ada namanya Orang pasti pada bingung Ini logo apa ini? Apa Apin emang dunia Jadi artinya itu Apin ofisial Jadi kita akan mengatur dulu Ini ya Pas Kayak begini Saya kira pas Baru kita jadikan 3D juga Tentu-tentu Biar lebih peran Di kanan baru Biar di wensi Nah, di sini bisa saja Kita berikan warna Ataupun enggak Cuman lebih baik Dikasih warna Soalnya nanti Itu beragernya Itu yang dulunya Mau bikin warnanya cerah Kalau salah Sebenarnya ini Warna Depannya Depan dari Logonya Gambarnya Terusanya Karena Itu jangan Terang-terang Kalian Karena Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan Oke teman-teman Jika sudah siap Ngasih warnanya Maka kita akan membuat Backgroundnya ini Menjadi Podcast Biar apa Nanti Biar penyatuannya Yang logo 3D ini Sama backgroundnya Bisa tinggi Soalnya Kalau enggak ada dikasih Podcastnya Maka enggak bisa bersatu Sekarang kita akan Merender Render ini Cukup lama Dia butuh Kesabaran Tampai jadi Nah caranya Kita akan menggabungkan Dari 3 objek ini Tekan shift Baru pilih Objeknya Layarnya Background Oh sama albino visualnya Atau Teman-teman Layar Baru kita akan Menggabungkan Dari ketiga layar ini Teman-teman Dengan cara Control-A Nah Dia akan seperti ini Nah sekarang kita akan Merender Dengan cara Klik ini 3D nya Baru HLT SIM Control-A Bisa juga pakai Keyboard Mouse Keyboard Saya juga Lampu klik Disini Oke langsung Kita klik Dan ini Cukup memakan Waktu yang Banyak Sekitar setengah jam Ada Cuman kalau laptopnya Speednya Tinggi Ya 15 minis Bisa Boleh Saya Ya Maklum Oke Untuk video Rendernya Kita skip Jadi kita Tanya Pas sudah siap Nah oke Teman-teman Sekarang Rendernya Sudah siap Seperti ini Sebenarnya Sudah Bagus Sudah 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 Warna Agak Sedikit Tidak terang Sekarang Langkah selanjutnya Kita akan membuat Warna sedikit Lagi pada Efek Rendernya Oke Kita masuk ke Menu ini Baru kita Klik Level Colors Nah Kita akan membuat Sedikit Cerah Atau bagaimana Tergantung Kesukaan Tuan-tuan Ya Diatur Sendiri Nanti Dicoba-coba Sendiri Jika sudah Kita akan Klik Lagi Kita masuk Ke Color Blank Satu Kita Teru Wartanya Bagaimana Kesukaan Tuan-tuan Ya Nah Jika sudah Siap Maka Langkah Selanjutnya Itu Kita Klik Lagi Baru Masuk Ke View Saturation Kita akan Mengatur Warnanya Agak Kepimpinan Ya Oke Dan Sudah Siap Nah Jika sudah Siap Mari kita Ases Ini Aja Logo 3D Ya Dan Hasilnya Oke Teman-teman Itulah Tutorial Membuat Logo 3D Dan Jangan Lupa Like Share Dan Comment Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye Boleh I